Jangan tidur sebelum pertandingan. Saya hanya tidur 2-3 jam maksimum. Saya berpikir, jika saya menang, jika saya kalah, apa yang terjadi? Karena hanya satu. Men-single akan ke final. Men-double, men-double sudah kalah. Kemudian, ladder sport, tidak lagi. Pertama terakhir di Badminton. Sebelum final, saya berbicara dengan coach saya. Saya berkata, sekarang atau tidak. Pertama terakhir. Saya orang Indonesia, pasti ingin Sony yang menang. Kemudian, 1 gold untuk Indonesia. Tetapi, sedikit dalam hati saya, saya ingin bermain dengan Horea. Menang kalah itu susah. Susah dengan Sony. Ketika mereka mulai, saya merasakan. Saya merasakan. Anda tahu, 0-7. 0-7 atau 0-6. Saya bertanya kepada coach saya. Saya merasa, bagaimana? Saya merasa, bagaimana? Saya merasa, bagaimana? Bagaimana? Saya tidak bermain? Tapi, saya masih, sedikit, sedikit, sedikit. Saya kembali. 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin. Setelah 7 tahun. Setelah saya berjalan. Setelah itu, saya berjalan seperti monster. Berjuang sangat, sangat berat. Untuk negara. Tapi, semua usaha, semua support, tidak sia-sia. Dan, hasilnya, it's good. Di situ, saya berpikir, tugas saya sudah selesai. Saya sudah terbaik. Saya sudah yang terbaik. Tapi, di situ, saya masih punya satu lagi. Karena, saya belum pernah World Change. Jadi, untuk tahun yang berikut saya, Saya berpikir, my goal. Saya berpikir, 2004. Next, 2005, adalah World Change. Saya korban buat negara semua. Sebab, kalau saya sudah komitmen dengan saya atlet. Saya lupa tentang yang lain. Family, friend, saya main apa semua. Saya hanya fokus dengan training, turnamen. Dan, mendapatkan hasil yang bagus. Saya dari kecil, saya tidak pernah bermain yang semasa. Orang-orang muda kecil yang main, pergi ke mana. Mungkin, study apa. Semua orang ramai-ramai. Tapi, saya, apalagi semenjadi national team. Pagi, petang, saya yang training-training. Untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih. 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 Terima kasih.